PECAHAN CAMPURAN Saat ini kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran anak-anak. Apa? Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita ingat kembali, mana yang dimaksud dengan pembilang, mana yang dimaksud dengan penyebut. Misalnya, coba kita lihat pada angka tujuh per tiga. Tujuh disebut pembilang. Tiga disebut penyebut. Pembilang seperti dijelaskan di awal adalah angka yang dibagi, sedangkan penyebut adalah angka untuk membagi. Ingat anak-anak, pembilang dan penyebut. Bilangan ini dari pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa tadi, Bisa diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Atau jika pembilangnya besar dan penyebutnya lebih kecil. Tetapi, jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, Misalnya pada angka tiga per lima, Karena angka tiga pembilangnya lebih kecil dari lima sebagai penyebutnya, Ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Berbeda dengan bilangan yang di atas tadi, Tujuh per tiga, Karena pembilangnya angka tujuh lebih besar daripada penyebutnya yang angka tiga, Ini bisa dibagi, Dibuat menjadi pecahan campuran, Sedangkan kalau yang di bawah, Angka tiga per lima, Karena angka tiga lebih kecil dari lima, Atau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, Ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran, Ingat, jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Supaya anak-anak tidak bingung, Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Contoh di bawah ini, Untuk membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran, Kita bisa memakai dengan dua contoh. Sekarang, Kita akan pakai cara yang pertama. Cara yang pertama, Tujuh dibagi tiga, Yaitu dengan cara membagi, Pembilang dan penyebut. Bagaimana caranya? Coba perhatikan anak-anak. Tujuh dibagi tiga. Tiga kali berapa yang hasilnya mendekati bilangan tujuh? Kali dua. Kali dua. Dua diletakkan di atas. Tiga kali dua adalah enam. Enam diletakkan di bawah angka tujuh. Kemudian dikurangkan. Tujuh dikurangi enam. Ada satu. Bilangan dua, Yang merupakan hasil perkalian dari tiga kali dua. Yang enam tadi. Dua itu disebut. Bilangan bulat, Kita letakkan di al. Depan. Satu, Yang merupakan sisa dari tujuh dikurangi enam. Kita letakkan sebagai pembilang. Tiga, Yang merupakan penyebut. Kita tetap posisikan sebagai penyebut. Jadi, Tujuh per tiga, Kalau dibuat menjadi pecahan campuran, Hasilnya adalah Dua, Satu, Per tiga. Masih belum jelas, Anak-anak? Coba kita belajar untuk Contoh yang kedua, Yaitu bilangan sembilan Per dua. Dengan cara Membagi pembilang dan penyebut. Pembilangnya berapa, Anak-anak? Oke, Pinter. Pembilangnya sembilan, Penyebutnya dua. Coba kita bagi. Sembilang, Dibagi, Dua. Dua kali berapa, Yang hasilnya mendekati angka sembilan? Kali berapa, Anak-anak? Kali empat. Betul, Hebat anak-anak. Dua kali empat, Berapa? Delapan. Delapan, Kita letakkan di bawah angka sembilan. Empatnya, Kita letakkan di atas. Sekarang kita kurangkan. Sembilan, Dikurangi delapan. Sembilan, Dikurangi delapan, Berapa anak-anak? Satu. Yang merupakan bilangan bulat berapa? Yang ada di atas ini, Yaitu, Angka empat. Angka empat, Kita letakkan di depan, Sebagai bilangan bulat. Hasil pengurangan, Yaitu, Angka satu, Kita letakkan sebagai pembilang. Dan, Penyebutnya berapa? Dua. Dua, Kita letakkan di penyebut. Sembilan, Perdua hasilnya berapa anak-anak? Empat, Satu, Perdua. Ini cara yang pertama. Ada juga, Cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Cara yang kedua, Yaitu, Dengan cara mengurangkan, Pembilang dengan penyebut. Coba, Pembilangnya, Tujuh per tiga, Pembilangnya berapa? Tujuh, Betul. Penyebutnya berapa? Dua, Hebat. Sekarang kita kurangkan. Tujuh, Dikurangi, Tiga. Tujuh dikurangi tiga, Berapa anak-anak? Coba ditung, Empat. Hebat. Hebat. Oke, Tujuh dikurangi tiga, Empat. Apakah empat, Masih bisa dikurangi tiga? Bisa? Bisa. Sekarang kalau memang bisa, Empat dikurangi tiga. Empat dikurangi tiga, Berapa anak-anak? Satu. Satu, Apakah masih bisa dikurangi tiga? Tidak bisa. Karena angka satu, Lebih kecil dari tiga. Angka yang satu, Tidak bisa dikurangi tiga. Sekarang kita hitung, Pengurangannya berapa kali? Satu, Dua. Pengurangan dua kali, Ini merupakan, Bilangan bulat, Kita letakkan di awal. Dua, Sisa. Dari pengurangan angka berapa ini anak-anak? Satu, Satu kita letakkan pada pembilang. Penyebutnya tadi berapa? Tiga. Tiga kita letakkan pada penyebut. Tujuh per tiga, Hasilnya berapa anak-anak? Kalau dibuat menjadi pecahan campuran? Dua, Satu, Per tiga. Sudah mudeng anak-anak? Oke, Pasti, Lebih mudeng lagi anak-anak. Yuk kita sekarang akan coba untuk bilangan yang kedua, Yaitu, Sembilan per dua. Sembilan per dua. Pembilangnya berapa? Sembilang. Penyebutnya berapa? Dua. Cara yang kedua tadi bagaimana? Mengurangkan pembilang dengan penyebut. Berarti pembilangnya sembilan dikurangi dua. Sembilan dikurangi dua berapa anak-anak? Tujuh. Pinter. Tujuh masih bisa dikurangi dua? Bisa. Tujuh dikurangi dua berapa anak-anak? Lima. Oke. Lima masih bisa dikurangi dua kah? Bisa? Ya, bisa. Lima dikurangi dua berapa anak-anak? Tiga. Tiga masih bisa dikurangi dua kah? Bisa. Tiga dikurangi dua berapa anak-anak? Satu. Satu dikurangi dua bisa? Tidak bisa. Karena satu lebih kecil dari dua. Lebih kecil berarti tidak bisa dikurangi. Sekarang kita hitung pengurangannya berapa kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pengurangannya berapa kali? Empat kali. Empat. Dimasukkan sebagai apa tadi? Sebagai bilangan bulat. Empat. Sisanya berapa? Sisanya satu. Satu sebagai apa tadi? Pembilang. Dan penyebutnya berapa? Dua. Dua. Dua diletakkan sebagai penyebut. Sembilan per dua. Kalau dibuat menjadi pecahan campuran adalah Empat. Satu per dua. Semoga anak-anak lebih jelas dengan penjelasan saat ini. Halo anak-anak. Sekarang kita akan belajar matematika. Yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke anak-anak siap kalian? Ya. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah ini ada contoh pecahan desimal. Penulisannya ada angka 0, ada koma, dan ada angka 5. Nah 0, ada koma, ada 5 itu dibaca. Ya dibaca. 0, 5. Nah kemudian juga ada contoh lagi. Ada angka 1, ada tanda koma, ada angka 25. Ini dibaca. 1,25. Kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yaitu ubah pecahan tersebut menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, atau seterusnya. Lalu tuliskan bentuk desimalnya. Nah supaya lebih jelas, perhatikan contoh. Pak guru mengambil contoh pecahan biasa 3 per 5. Nah 3 per 5 ini akan kita jadikan pecahan desimal dengan cara mengalihkan, yaitu, Perhatikan. Ini dijadikan persepuluh ya. Kita jadikan persepuluh. Karena 10 itu bisa dibagi dengan 5. Maka dari itu 5 Kalikan berapa sama dengan 10. Yaitu 5 dikalikan 2. Kemudian 3 ini juga dikalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 persepuluh itu bentuk pecahan desimalnya adalah 0,6. Supaya lebih jelas, ada contoh lagi. Yaitu pecahan 3 per 4. Nah 3 per 4 akan kita jadikan pecahan desimal. Ya tadi, pecahan desimal tadi kan berpenyebut 10, 100. Ya ini sekarang kalau kita jadikan persepuluh apakah bisa yang 4 ini penyebutnya? Tentunya tidak bisa ya anak-anak ya. Nah kalau tidak bisa harus dijadikan persepuluh apakah bisa dikalikan 100. Sehingga 100 dibagi 4 kan bisa. Atau 4 kali berapa yang hasilnya 100? Tentunya 4 kali 25. Ini juga 3 dikalikan 25. Ya. Jadi pengalinya harus sama ya. 3 kali 25 berapa? 75. Nah sekarang 75 perseratus kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Contoh satu lagi. Pak guru punya pecahan 9 per 20. Nah sekarang 20 ini kita jadikan per berapa? Tentunya bisa dijadikan per seratus. Per seratus ini berarti 9 per 20 ini dikalikan berapa anak-anak? Nah 20 menjadi 100 dikalikan 5. Nah sekarang 9 juga dikalikan 5. 9 kali 5 menjadi 45. Bentuk desimalnya 45 perseratus adalah 0,45. Ya tiga contoh ini sudah jelas ya anak-anak ya. Nanti misalnya diganti bilangan yang lain. Anak-anak tetap caranya tetap sama. Ya tetap sama. Misalnya ada bilangan 6 per 25, 1 per 2 dan lain sebagainya. Anak-anak coba berlatih di rumah. Nanti ya. Nah sekarang itu tadi dengan cara mengalihkan. Sekarang kita perhatikan lagi ya anak-anak dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan porogapit. Ya dengan porogapit atau dengan cara membagi. Ya tentunya anak-anak bisa ya cara membagi. Contoh lagi 3 per 5. 3 per 5. Akan kita bagi ya 3 per 5 dengan pembagian. Tetap diingat ya. 3 per 5 itu artinya 3 dibagi 5. Nah 3 dibagi 5 ini kita bagi kapit. 3 dibagi dengan 5. 5 nya yang di luar, 3 nya yang di dalam. Nah 3 dibagi 5 itu tentunya tidak bisa menghasilkan bilangan lebih dari 1 ya. Maka dari itu kita tulis 0. 0. Nah 0 kemudian dikalikan 5. Sama dengan 0. Nah setelah 0 kali 5 ketemu 0. Sekarang 3 dikurangi 0. 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3. Nah angka di belakang 3 sudah habis. Maka dari itu kita pasang 0 di setelah angka 3 ya. Kita pasang di sini 30. Kemudian dibagi 5. Nah ini kalau kita pasang 0. Setelah 0 ini juga harus kita pasang koma. Karena ini bentuk desimal. Jadi kita pasang 0, kita pasang koma. Kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah kalau dikurangkan. Ini hasilnya 0. Kalau sudah hasil 0 yang terakhir di sini berarti sudah selesai. Jadi. Bentuk pecan desimal dari 3 per 5. Itu bentuk desimalnya adalah 0,6. Coba dipahami lagi supaya jelas saya beri contoh lagi. Pecan yang berbeda ya. Tadi 3 per 5. Sekarang Pak Guru akan mengambil contoh. Misalkan 3 per 4. 3 per 4. Tadi 3 per 4 itu artinya 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. Jangan terbalik anak-anak ya. 3 nya di dalam, 4 nya di luar. Jangan 4 di dalam, 3 di luar nanti sudah tidak sesuai. Jadi kamu harus bisa menerapkan angka tadi. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 kita pasang 0. Karena 3 dibagi 4 itu tidak menghasilkan lebih dari 1. Berarti kita pasang 0 saja. 0 kali 4 sama dengan 0. Nah setelah mengalihkan ini terus dikurangi. 3 kurangi 0 sama dengan 3. Terus kita pasang 0 di sini. Setelah 3 ini. Terus 0 ini kita pasang koma. Hasil dari 0 kita pasang koma. Terus 30 dibagi 4. Yang mendekati 30 itu 4 kali berapa? Yang mendekati 30 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan berapa? 28. Kita kurangkan lagi. 30 kurangi 28 hasilnya. 2. Nah kita pasang 0 di sini setelah 2. Nah mengapa setelah 7 tidak dipasang koma? Karena 0 sudah ada di depannya ada komanya. Sudah berarti kalau ini nanti nambah 0, 0 ini tidak usah nambah koma ya. Komanya cukup 1. Nah 20 dibagi 4 sama dengan berapa? 24 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah ini dikurangkan hasilnya 0. Berarti selesai. Berarti ini jadi 3 per 4 bentuk pecan desimalnya adalah 0,75. Nah 2 contoh ini sudah jelas anak-anak? Supaya lebih jelas saya beri contoh sekali lagi ya. Saya beri contoh bilangan yang berbeda. Kita mengambil contoh bilangan 6 per 25. 6 per 25. 6 per 25 tadi artinya bisa dikulis 6 dibagi 25. 6 di dalam, 25 nya di luar. 6 dibagi 25 kita tulis 0. 0 kali 25 berapa? Tetap 0 ya. Nah ini dikurangi. 6 kurangi 0 sama dengan 6. Kemudian kita pasang 0 setelah 6. Terus kita pasang koma setelah 0 di sini. Kemudian 60 dibagi 25. Yang mendekati 60, 25 kali berapa? Coba ditong. 25 dibagi 60. Dibagi 25 atau 25 dikalikan berapa? Yang mendekati 60. Tentunya kita pasang angka 2 ya. Yang mendekati 2. 2 kali 25 berapa? Kita kurangkan 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Kita pasang 0 setelah 10 menjadi angka 100. 100 dibagi 25 bisa? Bisa. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4 kali 25 sama dengan 100. Nah ini setelah menghasilkan 0 berarti selesai. Jadi pecahan 6 per 25 diubah menjadi desimal menjadi 0,24. Ya. Cukup 3 contoh. Anak-anak pastinya sudah jelas ya. Nah supaya anak-anak bisa coba kamu berlatih di rumah. Silahkan rajin belajar untuk mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anak-anak, Bapak Ibu Guru berharap tetap semangat selama belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua di rumah. Saat ini kami juga berharap anak-anak dapat menerapkan kebiasaan baru. Misalnya, setiap kali anak-anak selesai beraktifitas, anak-anak harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Jika anak-anak tidak keluar rumah atau anak-anak sedang sakit, anak-anak harus memakai masker. Ingat juga anak-anak, anak-anak juga harus senantiasa makan makanan bergisi dan olahraga secara teratur. Meskipun olahraganya dilakukan di rumah, karena kita harus tetap menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan kami, anak-anak dan keluarga tetap menjaga kesehatan. Salam Sehat! Tuhan memberkati!